Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan ditambahkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan informasi penting terbaru Ada informasi penting pada hari ini Yang harus diketahui oleh para KPM PKH dan BPNT semua Masih terkait dengan pencairan bantuan PKH tahap yang keempat Di tahun 2022 ini Dan pencairan BPNT alokasi bulan Oktober dan November Nah perlu diketahui oleh para penerima Manfaat PKH dan BPNT semua Berkaitan pada beberapa hari yang lalu Itu ada surat yang diturunkan dari pusat Kemensos Surat Kemensos Tertanggal 19 Oktober tahun 2022 Dari Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Bapak PP Nazarudin Dengan nomor surat 628-4.ds01.10 tahun 2022 Nah perihalnya Ini terkait pelaksanaan bantuan permakanan Yang ditujukan untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia Baik langsung saja saya akan bacakan inti dari surat tersebut Kepada yang terhormat Bapak atau ibu Bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di tempat Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar Bagi lanjut usia Kementerian Sosial akan memberikan Bantuan permakanan Kepada KPM lanjut usia Tunggal berusia 80 tahun ke atas Nah ini dengan target Sebanyak 344.011 KPM seluruh Indonesia Selama 1 bulan Terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut Disampaikan hal-hal sebagai berikut ini Nah yang pertama Berdasarkan data terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Jumlah lanjut usia keluarga tunggal Yang berusia 80 tahun ke atas Di seluruh Indonesia Itu sebanyak 334.011 KPM Nah data tersebut Sudah termasuk data lanjut usia Penerima bantuan sosial PKH dan BPNT Nah kemudian poin yang kedua Setiap lansia akan menerima Bantuan permakanan pada tahun 2022 Selama 1 bulan Pendistribusian makanan untuk lansia Ini akan dilakukan pembagian wilayah Menjadi 3 daerah Sebagaimana yang pertama Wilayah 1 akan memperoleh makanan Pada bulan Oktober Kemudian wilayah 2 Akan memperoleh makanan Pada bulan November Dan untuk wilayah bagian yang ketiga Ini akan memperoleh makanan Pada bulan Desember Nah kemudian kita lanjut Poin yang ketiga dari surat tersebut Bahwa kegiatan permakanan Dapat dilakukan melalui Suak lola Tipe keempat Dimana dalam hal tersebut Kementerian Sosial melakukan kontrak Dengan kelompok masyarakat Sebagai penyelenggara permakanan Mengingat bahwa tempat tinggal Penerima manfaat berjauhan Maka tim pelaksanaan kelompok masyarakat Diperkenankan Menunjuk beberapa anggotanya Sebagai juru masak Di beberapa lokasi Hal ini dimaksudkan Untuk mendekatkan Dengan para penerima manfaat Nah kemudian poin yang keempat Berdasarkan BNBA DTKS Pada poin pertama tadi Pembentukan kelompok masyarakat Dengan ketentuan Sebagai berikut Kecamatan dengan jumlah KPM 50 orang atau lebih Dapat membentuk POKMAS Di kecamatan tersebut Sementara kecamatan Dengan di bawah 50 orang Dapat membentuk POKMAS Dengan kecamatan terdekat Dengan jumlah KPM Di bawah 50 orang Untuk membentuk 1 POKMAS Nah sedangkan bagi kecamatan Dengan KPM Kurang dari 20 orang Jika tidak memungkinkan Itu boleh digabung Dengan kecamatan terdekat Karena lokasi terlalu jauh Maka akan dikelola Oleh sentra terpadu Atau sentra Sesuai wilayah kerja Nah kemudian poin yang kelima Kementerian Sosial Itu telah berkoordinasi Dengan Bank Himbara Untuk memfasilitasi Pembukaan rekening Tanpa biaya administrasi Dan setoran awal Kemudian poin yang keenam Bersamaan dengan surat ini Dikirimkan juga Pedoman teknis Data BNBA penerima manfaat Yang bersumber dari DTKS Untuk dilakukan verifikasi Dan validasi Data BNBA akan dikirimkan Oleh petugas Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kemudian poin yang terakhir Atau yang ketujuh Terkait dengan hal-hal tersebut Kepada saudara Untuk melaksanakan Hal-hal sebagai berikut Memfasilitasi Pembentukan kelompok masyarakat Atau distrik setempat Bekerjasama dengan SDMPKH Atau TKSK Di wilayah terdekat Kemudian memfasilitasi Pelaksanaan verifikasi Dan validasi Data calon KPM Penerima manfaat makanan Kemudian Pengiriman data SK Kelompok masyarakat Dan data hasil verifikasi Dan validasi Calon penerima Bantuan permakanan Paling lambat Tanggal 30 Oktober Tahun 2022 Tertanda Dirjen Rehabilitasi Sosial PP Nazarudin Baik jadi surat tersebut Merupakan kabar bahagia Bagi para KPM PKH dan BPNT Bagi kategori lanjut usia 80 tahun ke atas Nah demikian tadi Informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih atas perhatian Teman-teman Jangan lupa Tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share Di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Bagi kita semua Selamat menikmati